sekarang teman-teman mau ngapa sekarang sekarang mau ngapa oh ya oke mql5 nah ini eh saya enggak punya mql5 why eh gini ya ya memang enggak punya ya memang enggak punya asik trading pribadi aja asik trading pribadi aja kenapa saya lebih asik trading pribadi ya lebih enjoy aja kayak enggak gini eh saya lebih suka eh daripada jadi investor itu kita satu trade room bareng satu trade room jadi kita live trading dan live trading dan tahu harga itu ngapain supaya anda mandiri gitu gitu nah ini ini yang han-han kemarin loh teman-teman ini yang han-han kemarin yang itu di video saya ada sudah kena IE pakai martingale kena IE pakai martingale ini hasil live trade bareng eh oke ini ini jadi DWD sisanya kemarin DWD ini jadi kalau anda lihat history link my effect book di link di deskripsi jadi rekan kita ini bulan beberapa bulan yang lalu itu kena floating uj nge-sell di uj ke floating wuhh sampai elek jadi singkat cerita dia ke lock buy sell dengan lot yang gede dan bingung mau ngapain oke dan yowes katelos 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 itu nah video katelosnya ada di saya punya video katelosnya cuman belum saya rilis aja sisanya DWD bulan 3 DWD sorry awal bulan 5 tanggal 3 dia withdraw bulan 5 tanggal 19 dia memutuskan untuk deposit lagi oke kita live trade bareng yowes jika anda mau melihat live trade saya kayak gini kayak gini kurang lebih stylenya ya stylenya stylenya kayak gini anda bisa lihat yowes ini cuman ini saya sebenarnya disodori password investor saya disodori password akunnya untuk trading mau 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 nggak mau nggak mau nggak nggak mau oke jika anda mau lihat cara trading saya wis kayak gini silahkan cek my effect book oke ini teman-teman eh kalau anda lihat pada bulan pada bulan opo ini pada bulan opo ini ini wuhh gila-gila ini nah eh pada bulan 5 dan 6 eh sumari sorry saya kurang familiar dan dengan ini ini pada bulan 5 dan 6 ini profitnya lumayan dia mau hajar lot dengan 1000 dolar mau hajar lot 40 meskipun profit ini saya seneni ini saya ketika saya lihat ini sebenarnya langsung close tutup 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 ini tuh coba kita lihat exposure oke pada bulan Mei profit 23% pada bulan Juni ini mau bulan berjalan 17% ya oke lumayan nah meskipun kayak gini teman-teman saya nggak mau ngomong oh bisa dapat segini enggak enggak saya pasti akan ngomong kalau saya trading itu rata-rata ya di atas bunga bank gitu ya simpel 35% sebulan wes 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 why 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 meskipun punya kemampuan segini meskipun punya kemampuan growth itu tuh bulan 23 persen 17% blablabla anda bisa cek saya tetep enggak mau ngomong kalau oh saya luang enggak paling saya hanya 3-4 persen sebulan blablabla gitu kenapa saya enggak mau meninggalkan kesan bahwa trading ini high risk gitu loh high risk no no konyol high risk Ya kecuali jika Anda mau Di akun sampingan Mau full margin terserah Tapi kalau di akun utama Jangan pakai risiko Yang melebihi kapasitas Anda Oke Wiss Sip Sip Maksimal drawdown Dari hasil live trade Maksimal stop loss Itu 3% 3% Well ini Ini suatu kekonyol Kekonyolan sebenarnya Sesuatu kekonyolan 3% ini minus 3% Itu suatu kekonyolan Konyol Ini seharusnya saya malu ini Well Saya malu Ya kalau Kalau ngomongin ini teman-teman Kalau ngomongin gain Oke Dengan 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 SL500 Yowis lah Bisa growth 6% 2% Ini bisa Untuk disombongkan Cuman Yang membuat kita malu ini Floating kita itu Seberapa jauh Gitu Jadi Kalau ada di pameri Profit 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 Pertanyaannya Kalau floating minus Itu berapa jauh Tanya 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 Orang-orang yang Jual sinyal Blah 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 Itu Kalau floating minus Sampai berapa persen Satu posisi Sampai berapa persen Satu posisi Jadi Jangan banggain Ijo Banyak Ijo nya No Kalau Maksimal loss nya Berapa Itu penting Itu penting Itu penting Itu penting Yo Yes Yes Oke Ini konyol ini Bayangin 92 pip SL Itu konyol Kalau saya konyol ini Konyol ini Ya Ini hanya review Hasil update kita Supaya Hanhan lihat ini Supaya Hanhan lihat Oke Come back Siapa saja yang Ini jurnal pertama Siapa yang ngirim tadi Siapa yang ngirim tadi Rizky Tiara